Memang sih jadi pengusaha mungkin yang saya sorotin di sini adalah kita harus bisa punya kemampuan adaptif aja sih Mas. Kayak kemarin Corona gitu ya. Terus habis itu juga kemarin tuh be honest ya ada pecah kongsi gitu ya. Terus juga perubahan dari bisnis kecil ke bisnis medium. Itu juga sempat ada krisis di budayanya gitu ya. Budaya kerja yang akhirnya membuat kita hampir bangkrut. Jadi memang kayaknya setiap stage dari hidup, sorry dari bisnis itu pasti ada challenge yang masih. Masih tinggal bagaimana kita nangan. Halo and welcome to Expert Talk with ASUS Business barengan sama gue Narendra Pawaka. Program ini merupakan kerjasama antara ASUS Indonesia dengan CNBC Indonesia. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol seru sama para expert yang tentunya menginspirasi. So sit back and have a listen. Cuan experts, membangun sebuah bisnis dibutuhkan sebuah strategi yang efektif. Tidak hanya bisa dikenal di dalam negeri saja, akan tetapi bisnis yang kita bangun juga bisa dikenal hingga ke mancanegara. Sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu brand local, go international. Kali ini gue udah bersama expert di balik suksesnya, salah satu bisnis food and beverages. Kisahnya membangun sebuah bisnis bisa kita jadikan motivasi bersama dan sebuah inspirasi. So please welcome Nilam Sari Sahadewa, founder dari Kebab Turki, Baba Raffi. Hai Nilam. Halo, bos ada. Hai Nilam, it's nice to meet you. The first question of mine would be, Nilam, kenapa akhirnya memilih kebab? Bukan nasi goreng, bukan bakmi, bukan yang lain-lain, bukan nasi ayam gitu. Kenapa kebab? Ah, itu pertanyaan bagus banget. Yes. Karena saya orang Surabaya. Jadi, sebenarnya di Surabaya itu orang senangnya makanan yang pedas, asin, gurih ya. Kenapa kebab? Nah, mungkin karena pada saat itu kita berusaha mencari sesuatu yang beda daripada yang lain. Kembali lagi, orang Surabaya itu kan pasti kalau beli makanan value for money ya, harus kenyang. Nah, pada saat itu kita mulai berbisnis makanan. Nah, do you know Ida, saya sama sekali gak bisa masak. Serius, kalau saya masak nasi goreng nih, keluarga saya pasti pucat semua. Oke, at that time ya? No, until now. Until now? Yes. Oke. Tapi pada saat itu akhirnya mikirnya, aduh jualan makanan, tapi makanan apa ya yang gampang masaknya? Akhirnya kita start dengan burger. Burger. Nah, setelah burger, mungkin terlalu common kali ya setelah kita jualan kan. Awalnya bagus sehari penjualan dari satu grobak pinggir jalan ya, itu kita mulai dengan modal 4 juta rupiah tuh waktu itu. Beneran, dari modal 4 juta rupiah, 2 juta untuk beli grobak, 500 ribu untuk beli peralatan, 500 ribu untuk beli bahan baku, 500 ribu untuk sewa tempat, 500 ribu untuk persiapan gaji karyawan. Wow, masih ingat loh. Masih ingat banget, karena uang 4 juta tuh dari simpenan. Nah, dari situ akhirnya kita mikir, aduh harus ada sesuatu yang beda daripada burger yang di pinggir jalan gitu, yang lain kan. Nah, akhirnya kita come up dengan idea, kenapa gak kebab aja. Waktu itu sempat ke Katar, kita cobain. Kan lucu banget ya, kebab tuh kayak ada center point of attraction-nya gitu. Waktu daging, muter-muter, minyaknya, wah kalau meleleh tuh kan kayak bau-nya wah gitu kan. Kita berasa kayak diundang gitu, nah akhirnya kita cobain, wah ini konsepnya sama dengan burger sebenernya. Grab and go food kan, gak harus duduk. Terus yang kedua, ada center point of attraction, yang ketiga something-nya baru. Nah, kita bawalah ke Indonesia. Tapi ternyata ketika kita bawa, orang tuh bingung, ini opo gitu ya. Kok rasanya timur tengah banget, nyegra-nyegra gitu kan, apa terlalu cengkeh kapulaga gitu kan. Tuh seorang bilang, kayaknya harus disesuaikan deh dengan lidah Indonesia. Nah, dari sana kita sesuaikan, Alhamdulillah kita tap in tuh ke gerobak kita. Alhamdulillah pada saat itu kan kita punya satu gerobak burger, berkembang dari satu gerobak, jadi dua, jadi tiga, jadi empat, jadi lima. Nah, setelah kita adapt itu kebab menjadi kebab fusion yang ala Indonesia, sejak, ternyata kita tap in di burgernya, kok diterima dengan bagus. Itu berarti tahun berapa, Nilam? Kita start tahun 2003. 2003, jadi hampir 20 tahun ya, hampir 20 tahun. Oh my God, I'm old. Baru nyadar ya saat ini ya, maksudnya bisnis yang kamu perjuangkan tuh udah mau 10 tahun gitu, udah mau satu dekade. 2003 saat itu ya? 2003. Wow. Kata orang, harus udah selalu inovasi. Dan dalam hal ini inovasinya, kalau mau buat kafe, modal belum ada. Mau pakai IT, jaman dulu IT belum sebegitunya ya, masih agak transisi antara offline dan online. Terus, yaudah, menunya aja, kita trial sampai yang baru. Oke, kenapa akhirnya namanya kebab Baba Raffi? Nah, Raffi itu adalah nama anak saya yang pertama. Raffi Darmawan. Harapannya pada saat itu, nama anak baru rejeki, Alhamdulillah iya. Pada saat itu, ketika kita buat nama, yaudah kebab Katar, kan kita dari Katar waktu itu. Katar, ya. Sampai dapat ini di kebabnya. Tapi Katar pada jaman itu kagak ada yang ngerti, Mas, gitu kan. Orang gak ngerti itu Katar itu apa, yaudah, pakai Turki aja, toh sama-sama timur tengah, gitu kan. Baba Raffi, jadi seirama kebab Turki, Baba Raffi. Akhirnya dari sana sih, itu kita mulai membuat nama kebab, dan logonya pun dikasih logo gulungan, karena kita gerobakan warna putih, Mas. Nah, kalau gerobakan warna putih itu, orang berhenti acak, mereka pikir jualan martabak. Jadi, oke, kita belajar dikit-dikit tentang sebuah branding, gitu ya. Bahkan akhirnya, jangan gerobakan warna putih deh, kasih aja warna yang makin kinclong, makin yahut. Dikasilah warna merah dan kuning. Jadi, orang, oh, kalau merah kuning nih, gitu ya, pasti gerobaknya kebab. Iya, 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 bener juga ya, kalau putih gerobaknya martabak, ya. Iya, Mas, ya kan, kalau di pinggir jalan pasti, tuh. Oke, pertanyaan yang berikutnya adalah, yang menarik adalah, 2003 menjalani kebab Baba Raffi ini, berapa tahun itu, perangkannya nih, Lam? Selalu sih, perangkannya tuh, bahasanya challenge ya. Kalau kita ngomong challenge, mah, every year, selalu ada challenge-nya masing-masing. Kalau dulu nih, masih mending, kata orang, dulu tuh, siklusnya setiap 10 tahun, makin long, makin cepat 5 tahun. Kayaknya, sekarang setahun bisa 2-3 kali kali ya, tergantung musim buah apa, gitu ya, kayaknya. Tapi, memang sih, jadi pengusaha, mungkin yang saya sorotin di sini adalah, kita harus bisa punya kemampuan adaptif aja sih, Mas. Kayak kemarin Corona, gitu ya, terus habis itu juga, kemarin, tuh, Bianes, ya, ada pecah kongsi, gitu ya. Terus juga, perubahan dari bisnis kecil ke bisnis medium, itu juga sempat ada krisis di budayanya, gitu ya, budaya kerja, yang akhirnya membuat kita hampir bangkrut. Jadi, memang, kayaknya setiap stage dari hidup, sorry, dari bisnis tuh, pasti ada challenge-nya masing-masing tinggal, bagaimana kita nangani. Di tahun 2005, Kebab Turki Babaravi tuh membuka franchise. Yes, 2000, jadi gini, waktu itu 2003, kita kan punya lima gerobak. Terus, ketika kita tambahin kebab nih, orang-orang pada berburu semua. Wah, ini lucu nih kebab, santinya baru, dan itu kan viral di Surabaya ya. Nah, setelah viral, akhirnya orang-orang pada yang, eh, Lam-Lam, boleh nggak sih, kalau aku buka kebabmu, gitu kan. Tapi, aku namain deh, nggak, Baba Raffi, Baba Eda. Boleh, boleh, boleh. Pada saat itu, akhirnya banyak banget tuh, ada Baba Eda, Baba Ab, Umi, siapa, gitu kan. Di Surabaya, supplier-nya saya. Tapi, kemudian kita realize, bahwa bisnis itu harus ada sistem. Nah, orang pada jaman itu, mikirnya, bisnis itu ya penting, BIP-nya kapan, ya kan, untung saya berapa, gitu kan. Nah, akhirnya banyak orang yang mikirnya pada saat itu adalah, yang penting maksimalinsasi dari profitabilitas. Akhirnya mereka ngawur, ada yang pakai, apa, kan kita pakai letus tuh, dirubahlah dengan sayur kol. Karena kalau letus tuh musim hujan mahal, akhirnya mereka cari yang murah. Ya, emang situ pikir sayur, sob, gitu kan. Ini kan, apa, kebab masih, gitu kan. Nah, dari situ juga banyak lah yang hal-hal seperti itu ya. Intinya mereka tidak terlalu mengerti sistem, dan kita emang belum ada sistem. Sampai di titik yang, waduh, omset menurun, karena memang kita kurang menjaga banget dari operasi dan branding dan lainnya, akhirnya kita belajar tuh, belajar banyak ke short course, ke course, gitu ya. Ikut-ikut komunitas bisnis. Kita spending a lot untuk belajar tentang gimana sih buat sistem, buat SOP, baru denger tuh yang namanya SOP itu apa, gitu kan. Dari sana akhirnya, oh kita buat, gitu ya. Terus kemudian yang tadi ada mitra-mitra kita, kita kumpulin. Mas Eda, udah gak bisa lagi pake nama Eda, gitu kan, pakenya Baba Raffi, gitu ya. Mau join apa enggak? Kalau mau join, hayuk. Kalau enggak, yaudah kita gak bisa supply lagi. Singkat kata begitu, dan Alhamdulillah, orang-orang pada banyak yang mau join, dan akhirnya kita jadi satu brand tuh, kebetuliannya Baba Raffi jaringannya. Terus kita ajarin tuh, sistem survei lokasi, sistem gramaturisasi bahan baku, sistem pelayanan, sistem setoran, macem-macem ya. Dan akhirnya Alhamdulillah, kita jadi agak lebih kuat, tentunya dengan constant training, dan pendekatan ke mitra-mitra. Baru tau juga, oh ternyata ada yang namanya franchise. Keren, bahasa Inggris, gitu kan. Oh jadi ngelakuin dulu, baru tau namanya, ternyata di franchise. Karena kita dateng ke pameran, ada pameran franchise. Ikiopo, gitu ya. Miseng aja, kita dateng, oh ternyata yang kita lakuin itu franchise. Kita ikut asosiasinya, kita ikut pamerannya, terus kita mulai berkembang ke luar kota, karena kita kan ikut pamerannya di Malang, di Jogja, di Kalimantan, Sulawesi. Alhamdulillah, kita berkembang ke luar kota. Dan 2008, kita memutuskan hijrah ke Jakarta, dan kita lumayan berkembang dengan pesat. 2009, kita mulai buka, gak cuma di Indonesia, kita ke Malaysia, Filipina, dan negara lainnya. Dan Alhamdulillah, sekarang kita sudah ada kurang lebih 1.600 outlet di 10 negara. Wow. 20 tahun. 20 tahun? Yes. Dan, oke berarti ya 2008 ke Jakarta ya? 5 tahun setelah beroperasi di Surabaya. Yes. Nah, di Surabaya pertama kali bukannya di jalan apa? Bidensmolo. Masih ingat. Kenapa itu yang dipilih? Dekat rumah. Oke. Terus dikelilingi dengan kampus, ada kampus, untak, Universitas 11 Agustus, ada ITATS, ada apa lagi, ada beberapa gitu. Jadi, market mahasiswanya banyak. Nah, gitu. Saat itu jualnya berapa? Satu kebab? Ingat banget, 12.000. 12.000. Dan semua orang mencemoh. Ngapain aku beli kebab 12.000? Orang makan nasi goreng 10.000 aja kenyang, ini mah gak bertahan lama gitu. Iya. Iya. Iya ya, kenapa ya? Mungkin darah muda, namanya darah muda, poinnya aku harus bisa. Iya, iya. Oke, tadi sempat mention 2009 itu mulai growth ke mancanegara. Nah, kondisi dan strategi saat itu sampai akhirnya memilih, oh kayaknya udah bisa nih, go global. Itu gimana Nilo? Jadi, waktu itu kita mikir gini, ini kan sistem gampang banget di duplikasi ya. Kenapa kok kita tidak mencoba untuk menggarat lahan lain, ladang lain. Opportunis ya, anda sagitarius opportunis. Sagitarius yang penting happy-happy aja gitu kan, maju terus gitu kan. Di semua orang udah biasa gitu. Maju aja gitu ya. Bener-bener. Kembali lagi, pada saat itu, kita, kenapa ya? Kalau luar negeri, oh iya, kita udah di Jakarta tuh. Nah, kebetulan di Jakarta itu, kita hampir bangkrut. Karena salah manajemen gitu ya. Ya, semua tuh, makanya saya bilang detak jantung gitu kan. Tapi ternyata, malah berujung dengan kita berhasil menyewa kantor yang gede banget. Satu gedung gitu kan. Wah, ini kantor megah banget gitu ya. sayang banget kalau kita jualan cuma gini-gini aja gitu kan. Terus, kebetulan kita pernah menang dari satu perlombaan, perbankan gitu ya, untuk wira usaha, dan kemudian dikirim ke Malaysia. Nah, waktu di Malaysia, kita masih kayak orang, ya baru pertama kali, maksudnya ikut-ikut pameran franchise tuh kayak apa sih gitu kan. Oh, ternyata, market Malaysia oke juga ya. Ya gitu kan. Lebih bengong lagi ketika kita dikirim ke Filipina gitu kan. Tapi itu oleh Kementerian Perdagangan. Wah, oke, ini market bagus nih. Sama nih kayak Indonesia nih. Kita akhirnya mulai menerapkan bagaimana cara kita closing di Indonesia dengan di sana gitu kan. Tapi ternyata, beberapa kali trial, ya namanya kita kan masih, masih, ini ya, masih pemula gitu kan. Banyak yang DP, tapi kemudian tidak diteruskan. Ada yang bilang, bahasa Inggris kita masih biarpet gitu. Terus ada yang bilang, banyak hal lah gitu kan. Terus akhirnya sampai di titik yang kita, oh, ketemu nih. Ketemu dengan, apa namanya, lawyer yang biasanya ngurusin soal agreement luar negeri. Ketemu dengan branding strategi yang ngurusin luar negeri juga. Nah, kan semua perlu waktu ya. Akhirnya kita mengumpulkan mereka lebih pede. Nah, gak tau gimana, justru sebenarnya yang dengan teknik ikut pameran di luar negeri itu kurang. Malah kurang. Karena pada saat itu juga Google tuh lagi naik-naik bangetnya, ada iklan ya. Iklan Google Ads. Dan juga, Instagram kan mulai naik ya. Akhirnya kita main juga iklan Instagram Ads. Ternyata itu ketika kita pasang dengan kata kunci-kata kunci tertentu, bidding untuk kata kuncinya, dan pemberitaan-pemberitaan yang mulai kita bangun. Nah, mungkin karena orang komunikasi ya. Pemberitaannya gak cuma berita dalam negeri dong. Kalau mau closing di Malaysia, berarti kan berita bahasa Inggris, bahasa Malaysia, Filipina harus kita, kita udah prepare duluan, ternyata kok banyak orang yang tertarik. Jadi malah kita gak ikut pameran, banyak orang yang dateng buat email gitu ya, janjian mereka ke Indonesia. Jadi, waktu itu at the same time tuh hampir bersamaan, Malaysia mau masuk, Filipina mau masuk. Saya inget banget, Malaysia itu di ling bulan September, Filipina di ling bulan Oktober. Jadi kayak, Alhamdulillah, pecah telor, eh pecah telornya dua. Domino effect ya? Alhamdulillah. September berarti ya? Yes. Ini September sekarang? Yes, kembali lagi. Sagittarius, optimis. Optimis. Oke, itu berarti 2009 ya? Go global. Ya. Sekarang, aku mau fast forward lagi ke tahun 2017, tahun yang personal buat Nilam. Yes. Apa yang terjadi sih Nilam di tahun 2017, kalau boleh sharing? Ya, ya, wah itu, it's a very very tough time ya. 2017 itu, kebetulan saya harus pecah kongsi dengan partner bisnis saya, yang juga my husband, kembali lagi juga, saya, apa namanya, kehilangan suami ya pastinya. At the same time, my mom, suddenly got leokimia. Jadi, hanya tiga bulan, dan kemudian meninggal. Jadi kayak, saya tuh cuma marah aja ke Tuhan. orang itu nego, biasa nego. Gimana sih Tuhan konsepnya? Orang lain itu dapat cobaan satu-satu kali, enggak semua jadi satu begini. Terus juga, ketika saya pecah kongsi itu kan, otomatis saya dapat kantor, yang kantor pusat ya. Jakarta. Karena saya kemudian, handle dari Aceh, sampai Jogja. Nah, yang sana dapatnya adalah yang timur, jadi Solo, sampai Papua. kantor pusat ini tadinya, mengelah seluruh Indonesia kan. Tapi kemudian, ketika saya dapat Jakarta, mau enggak mau nih, berarti kan saya harus, apa namanya, mengurangi. Karena kan area, tidak seluruh Indonesia nih, area-nya cuma hanya area, Indonesia Barat aja. Jadi saya harus mengurangi kantor. Dan kemudian, waktu saya away, karena ngurusi my mom, ternyata banyak banget yang, saya kelewat tiga bulan itu ya, ya tentunya saya enggak bisa fokus di kantor, banyak banget hutang-hutang yang tiba-tiba terjadi. Dan itu saya, benar-benar dalam posisi enggak ada uang, karena benar-benar habis-habisan, you know lah, cancer seperti apa kan, habisnya. At the same time, kantor juga lagi minus, saya harus ngurangin orang. Wah itu gila banget sih, udah, udah kemudian, apa namanya, harus menyelesaikan hutang, kepala saya sendiri juga lagi enggak waras gitu ya. Di show masih banyak oleh franchise sih, karena mereka akhirnya kayak, mengajukan emosi tidak percaya. Nah kembali lagi, tidak? Saya itu agak miris juga ya, maksudnya gini, Indonesia itu enggak semua orang, percaya kepada perempuan, atau wanita gitu ya. Walaupun kita semua ngomong tentang emansipasi, tapi, mereka akan lebih percaya, posisi laki-laki sebagai leader. Akhirnya, ketika saya yang megang, mereka rata-rata, enggak mau di bawah saya. Mereka, protes, enggak mau gitu lah intinya. Memandang sebelah mata ya. Sampai somasi loh, dan itu hampir tiap hari saya dapat somasi. Itu mah udah kayak orang gila sih, lebih tepatnya. Di kantor sendiri soalnya kan? Sendiri semua, dan, oh iya, I forget to mention that, that aku anak tunggal. Oh kamu anak tunggal? Yes. Gak ada sodara. tidak ada sistem support dari sibleng, any kind gitu ya. Sodara-sodara juga, jauh kan ya di Surabaya ya. Yes. Jadi, bener-bener kayak, yaudah, I have to survive gitu kan. Sempet mikir, mengakhiri hidup gitu ya, karena kayak, gila, ini pressure-nya too much buat aku gitu ya. Ya, kalau anak-anak bisa diurus bapaknya lah. Tapi satu hal, mungkin saya mikir, bapak saya yang ngurus siapa ya. Ya sudah. Cuma dari simple, pikiran kayak gitu, yaudahlah, dihadepin aja, dihadepin. Ya sudah, satu hari pernah, my mom meninggal, besoknya dikuburkan, saya ambil istirahat sehari, besoknya lagi saya ke kantor. Di kantor saya di demo sama karyawan. Karena saya telah bayar gaji, seminggu. Ya, mama saya lagi kritis, mama saya meninggal, dan itu terusan kan, di demo. Padahal, saya pikir ketika mereka di luar itu, kumpul, mereka tuh turut berbuka cita. Jadi saya yang sampai, wow, segini banget ya. Oke. Waktu itu saya juga, dengan bantuan obat penenang, saya ke psikiater kan. Gak bisa nangis, gak bisa marah, gak bisa panik. Muka datar, saya kumpulin semua karyawan, saya bilang, kita akan ada, PHK. Nanti siapa yang kena PHK, akan dihubungkan oleh HRD. Itu, itu bener-bener yang kayak, wow, mungkin itu saat yang paling sulit ya, in my life gitu. Dan, setelah selesai, masuk ke kantor, saya tutup pintu, lari ke kolong meja, nagis. Baru nagis sebentar, sekretari saya ketok-ketok, Ibu, mohon maaf, mohon maaf Ibu, mohon maaf. Sudah ngasih surat. Another, so masih. So masih. Jadi kayak, wah itu deh hari itu tuh ya, aduh itu tuh bener-bener, wow. Tapi ya, ya kita mau ngapain, sebagai manusia kita mau ngapain gitu kan. At the end, kita cuma hanya bisa menjalani gitu kan, menghadapi, 2017 sampai 2019 tuh, kalau bisa saya gambarkan itu adalah, the hardest, hardest, hardest timing of my life gitu ya. Tapi at the same time, Tuhan baik kok, Tuhan baik. Gak pernah sampai kekurangan, ada aja, ada kerjaan baru, ada onset baru, ada ini baru gitu ya. utang juga kebayar, pelan-pelan gitu ya. Ya dihadapin aja, bahkan sampai mobil ada 14, diambilin sama, apa namanya, dep kolektor, yaudah, masih setiga. Jadi kayak, yaudah maaf, at the end, saya cuma berpikir, oh mungkin Tuhan membersihkan gitu ya. Yaudah, kita pasrah aja, tapi jalannya terbaik. Dan Alhamdulillah, 2019, saya ketemu partner bisnis, dan kita mau lari, tapi ternyata 2020, kita, Corona. Pandemi. Tapi justru, akhirnya, itu jadi penyelamat saya, karena 2019 kan ada, uang yang harusnya buat pengembangan, itu untuk survival, apa, tools ya. Dan Alhamdulillah, ternyata, 2020 semua orang banyak, banyak susah ya, saya justru lagi istirahat, karena saya memang, saya ngomong, saya gak mau jadi CEO dulu, saya pengen istirahat, dikasih Tuhan loh, beneran istirahat gitu ya, dan ketika Eko, saya bilang, saya pengen dunia berhenti, ya gak tau kan gitu, kayak, saya pengen istirahat, capek, saya Tuhan capek, dunia berhenti, bener-bener istirahat, 2020, healing, oh iya, ditanya tadi, karena olahraga saya naik gunung, sering naik gunung, karena bener-bener berusaha releasing ya, 2021, kemudian baru mulai kerja lagi, untuk persiapan, kejar project selanjutnya. Berarti saat ini, at the moment we speak, udah recharge. Banget, you will see, totally different nilam ya, satunya sisi kiri pojok, sekarang kayak sisi kanan pojok. Oke, talking about the difference, nilam yang masa lalu, sama nilam 2022, itu apa? If you can look back. Aduh, jadi buka-buka ini ya. Iya dong. Nilam yang dulu, naif. Oke. Karena mulai bisnis, di umur berapa nilam? 19. 19, sudah mulai lah. Iya kan? Tapi nilam yang dulu, energinya gak berlebih, gak ada habisnya. Oke. Terus nilam yang dulu, penasaran, pengen belajar banget. Nilam yang dulu, willing to take risk more ya. Iya. Karena masih muda kan, kita belum ngerti, jadi apa aja dihajar lah. Nilam yang zaman dulu juga, percaya kepada orang lain, tanpa pilih-pilih gitu ya. Kalau nilam yang sekarang, nilam yang, sudah banyak ketampar, sama kehidupan. Jadi, sudah bisa berpikir dua kali ya. Tidak senaif dulu tentunya, gitu ya. Juga, mungkin memilih banget ya. Oh jadi picky banget ya. Inner circle kita harus kita tata. Sekarang enam orang terdekat kita ini, siapa sih? Oke. Harus kita tata banget. Dan, binder, dimana kita punya, orang terdekat itu adalah, yang justru, hurting you the most gitu ya. Jadi kayak bener-bener, memilih dan menata. Itu aja sih. Memilih, dan menata. Menata hati, menata sumber daya, menata pikiran, menata trust. Oke. Cuan Expert, kita akan masuk ke segmen, Cuan Experts bertanya, expert menjawab. Yuk, Mari. Ini adalah, pertanyaan yang sudah masuk ke, CNBC Indonesia. Sekarang kita akan, membacakan, salah satunya, yang sudah, masuk ke CNBC Indonesia, yang paling menarik nih. Here we go. Siap ini lah ya. Boleh dong, harus. Ini dari, Cuan Expert yang bernama, atria zuros underscore. Oke Tria, terima kasih sudah bertanya. pertanyaannya adalah, adakah strategi yang diterapkan, kebab Turki Baba Raffi, dalam menarik investor, untuk berinvestasi. Mengingat investor, gak mau asal memberikan pendanaan, maupun, untuk berinvestasi. Jadi, apa sih strategi yang diterapkan, oleh kebab Turki Baba Raffi, dalam menarik investor. Oke. Tentunya, karena saya backgroundnya orang media, jadi sadar banget, bahwa media itu berperan penting. Even, sebelum, zaman Instagram dan Facebook, kita sudah main di Friendster. ada yang mengalami jaman Friendster. Aku sempat mengalami ya, testimoni ya. Itu kan, itu kita jualan catering, di sana. Jadi kayak, kita manfaatin segala cara, gitu ya. Oke. 2003 tuh ya, berarti jualan di Friendster juga ya? Yes. Visioner banget. Semua orang fotonya, foto keluarga, foto apa, gitu kan. Jualan catering. Produksinya, kita posting, dan lain-lainnya. Iya, iya. Nah yang kedua juga, kembali lagi, story of human interest, siapa dibalik dari, babar afinya. Karena kan kalau semua produk, pasti ngomongin kecap nomor satu. Iya kan? Kita, waduh, kalau ngomongin produk kita nomor satu, udah pasti kalah sama pemain-main besar kan. Jadi, kita masuknya dari, story, yang saya bilang tadi, udah hidupnya, turun banget, jualan gerobakan, drop out, gitu kan. Tapi ternyata kita, bisa bangkit lewat, gerobakan, gitu kan. Nah, kemudian juga, kembali lagi, zaman itu kan, belum ada dana, belum ada, uang ya mas, zaman itu kan. Jadi, kita harus manfaatkan apa yang ada, kita ikut, banyak banget kayak, kejuaraan-kejuaraan, wira swasta. Kok wira swasta? Wira usaha. Iya. Dari banyak bank, institusi, itu kita selalu ikut. Karena kita tahu, setiap kali kita menang, diliput sama media juga, dan itu media nasional. Oke. Dan kita gak punya dana doang, kalau masuk media nasional. Dan itu kan, kita dibawa kemana-mana, sama institusinya, dan dapet liputan media. Jadi kayak, waduh, ini sesuatu yang kita kejar. Tapi at the same time, karena kita kan sebenarnya, Baba Raffi itu menjual, ada beberapa, multiple source of income ya mas ya. Jadi, salah satunya adalah penjualan di outlet, satunya penjualan untuk franchise-nya. Iya. Nah, kalau kita ngomong penjualan investasi, untuk franchise, itu berarti kita harus, ngomong, kita tuh harus sudah dikurasi gitu, oleh institusi-institusi tertentu. Nah, ketika kita menang oleh lomba-lomba tersebut, dari beberapa bank, dari media, dari apa, itu kan orang jadi lebih percaya ya. Oh, ini menang A, menang B, menang C gitu. Berarti dia, sudah dikurasi nih, bukan bisnis yang, hari ini buka, besok hilang gitu kan. Nah, dari situ, orang banyak percaya ke Baba Raffi. Nah, zaman dulu kita juga aktif, untuk ikut pameran, dan di pameran itu kan, otomatis juga udah harus dikurasi, oleh asosiasinya. Nah, jadi kita, sangat agresif untuk di sana, plus media sosial, zaman dulu Mas, itu belum banyak tuh, kita udah main Google Ads, main Instagram Ads gitu ya, namanya orang-orang komunikasi. Komunikasi. Terus, Alhamdulillah, dari sana, masyarakat menyambut baik, dan tentunya kita, kita itu, pengeluaran terbesar Mas, bangun tim. Mungkin teman-teman saya, pengusaha yang lain Mas, jujur nih, kalau di compare ya, waduh, mereka tuh udah yang, kayaknya tajir belintir semua deh gitu. Karena, mereka, keep the team small gitu ya. Kalau saya, karena memang di bidang makanan, timnya itu harus agak lumayan. Lebih banyak ya? Iya, lebih banyak. Bener-bener padat karya, padat modal, padat karya. Jadi, ketika tim kita, kita bangun, kita investasi ke orang, dan itu biayanya gila, gede banget gitu ya. Tapi, tim kita siap menghadapi apapun, jadi orang mau closing, mau buka tiap bulan, eh tiap hari, satu outlet, kita pernah di titik tuh, sebulan bisa buka 30 titik. Jadi tuh, bener-bener kejadian, dan tim kita siap-siap aja. Nah, kesana sih, mungkin strategi kita. Oke, jadi, untuk membangun reputasi, untuk memperoleh percayaan, di mata publik gitu ya. Itu saja, Teria, terima kasih, atas pertanyaan cuan ekspertnya. Sekarang, kita akan membuat pertanyaan rapid fire question, barengan sama Nilam. So, are you ready, Nilam? Jawab cepat diantara dua pilihan ya. Oke. Bisnis dikasih pilihan. Yang pertama adalah, masakan Nusantara, atau masakan mancanegara? Nusantara. Kenapa? Sambelnya gak nguatin. Dan bumbunya ya tentunya, aduh. Kalau luar negeri gak ada rasanya. Iya, iya. The next question would be, mending masak kebab sendiri, atau dibuatkan oleh orang lain, Nayo Nilam? Dibuatkan atau beli? Karena sampai sekarang, gak bisa masak ya? Gak bisa. Lucu banget ya, owner kebab, tapi gak bisa masak sama sekali. Cuma jago bisnisnya, dan komunikasi bisnisnya. Iya. Tim, tim, tim yang luar biasa. Fun fact. Yang ketiga adalah, lebih baik murah, tapi rasa biasa aja, atau ada harga, ada rasa? Ada harga, ada rasa. Oh, kualitas ya. The last would be, Nilam, memperbesar bisnis kebab, atau buka bisnis baru? Memperbesar bisnis kebab. Yes. Itu udah kayak anak sendiri, dari nama anak apa lagi kan? Jadi, semangat terus. Oke, terakhir buat Raffi. Silahkan ngomong ke kamera, mau ngomong apa ke Raffi? Anak Nilam, yang ternyata nama kebabnya. Yes. Buat Raffi, terima kasih udah hadir di hidup mama. Salah satu hadiah, yang terindah dari Tuhan. Terima kasih, namanya sudah boleh dipinjam, dan memberikan banyak rejeki, untuk keluarga kita. I'm so proud of you. Anak pertama yang luar biasa, yang very tough, sangat pintar, dan banyak bantuin mama, akhir-akhir ini. Karena mamanya gap-tech banget. Mudah-mudahan, ke depan, bisa menemukan jalan hidup, yang sesuai dengan keinginan mas Raffi ya. Apakah mau di beber Raffi, ataukah mau mencoba bisnis baru, dengan jalan mas Raffi sendiri. Yang paling penting, I'm always here, I will be always your biggest supporter. Oh, that is a heartfelt moment. Thank you so much. Milam Sari Sahadewa, itu dia obrolan yang menarik, dan menginspirasi, buat semua Tuhan Experts. So, my name is Narendra Pawaka. Sampai jumpa di episode berikutnya, di Expert Talk, with Asus Business, Be the Expert. Bye. Sebagai top brand, Asus menghadirkan Asus Expert Book B3 Flip. Laptop ini yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna di kalangan pendidikan, agar para guru, pelajar, dan mahasiswa dapat belajar dan bekerja dengan nyaman dan di mana saja. Laptop ini merupakan laptop terbaik bagi profesional, yang membutuhkan perangkat untuk menunjang mobilitas dan produktivitas Anda di era new normal. Dengan laptop Asus Expert Book B3 Flip ini, memungkinkan Anda untuk belajar dan bekerja di mana saja dan kapan saja. Laptop Asus Expert Book B3 Flip ini, juga memiliki pilihan yang sudah dilengkapi dengan slot SIM card dengan koneksi 4G LTE. Asus Expert Book B3 Flip ini, punya performa yang terbaik di kelasnya, karena sudah dibekali dengan prosesor Intel Core i7 generasi 11. Jadi, performa tetap gesit saat mengolah dokumen, membuka berbagai aplikasi, hingga multitasking. Selain dilengkapi dengan eksklusif Asus Number Pad, Expert Book B3 Flip juga dibekali lapisan antibakteri khusus yang mampu menahan pertumbuhan bakteri hingga 99% dalam kurun waktu 24 jam. Asus Expert Book B3 Flip ini juga sudah dibekali dengan opsi konektivitas Wi-Fi 6, sehingga menghubungkan Asus Expert Book B3 Flip ini dengan konektivitas terbaik. So, tidak akan mengganggu proses belajar dan mengajar Anda. Bicara soal privasi, ada webcam shield. Asus Expert Book B3 Flip dilengkapi dengan fitur biometrik login menggunakan IR camera. Laptop ini juga sudah dibekali dengan 2 kamera, lengkap dengan world-facing kamera yang menggunakan sensor 13MP. Para pengguna Expert Book B3 Flip ini juga bisa menggunakan AI noise cancelling audio yang meredam suara berisik di sekitar, sehingga bisa nyaman meeting online di mana saja. Kita semua tahu ya, di era yang serba cepat ini, kita butuh laptop yang fleksibel, tangguh, dan powerful. So, pengguna Expert Book B3 Flip ini juga bisa digunakan dengan memanfaatkan stylus pen, supaya pekerjaan Anda lebih mudah dan praktis. Asus Expert Book B3 Flip merupakan laptop convertible yang memungkinkan layarnya diputar sejauh 360 derajat. Bisa digunakan dengan mode tablet maupun mode 10. Nah, keunggulan lainnya dari laptop Asus Expert Book B3 Flip ini memiliki bobot ultra ringan, sehingga mudah dibawa kemana saja, lalu bodi ultra tangguh berstandar militer Amerika Serikat. Luar biasa ya! Laptop Asus Expert Book B3 Flip juga terintegrasi dengan aplikasi My Asus yang ada di ponsel. So, laptop Asus Expert Book B3 Flip ini solusi tepat untuk memenuhi kebutuhan bekerja dan belajar Anda. Laptop Asus Expert Book B3 Flip selamat menikmati. 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 Laptop Asus Expert Book B3 Flip Laptop Asus Expert Book B3 Flip selamat menikmati. Laptop Asus Expert Book B3 Flip